Meskipun sudah terkenal dan memiliki banyak uang, tidak semua selebriti memiliki kekayaan sejak lahir. Banyak selebriti yang memulai karir mereka dari nol, bahkan dengan segala kekurangan. Jika dulu banyak selebriti yang memiliki rumah mungil dan sederhana, tapi setelah sukses mereka berhasil memiliki rumah yang super mewah. Berikut perbandingan rumah selebriti sebelum dan sesudah mereka sukses. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Eminem, rapper Amerika ini menghabiskan sebagian besar masa mudanya di lingkungan kelas pekerja Detroit. Tak pernah lupa dengan masa kecilnya, Eminem menjadikan potret rumah masa kecil ini sebagai salah satu sampul album lagunya. Kini, sekarang dia tinggal di sebuah rumah mewah yang dilengkapi kolam renang dan lapangan tenis. Siapa sangka guys, kalau dulu Rihanna hanya tinggal di sebuah bungalow kecil bersama keluarganya. Kini, ia bisa merubah rumah petaknya menjadi modern mansion. Berbeda dengan potret rumah artis lainnya, sebelum jadi aktor terkenal, Chris Pratt tinggal di sebuah van atau minibus. Sekarang dia memiliki rumah mirip kastil. Kalau dulu tinggal di sebuah rumah sederhana, kini rumah John Travolta mempunyai bandara pribadi. Sebelum terkenal, Selena Gomez tinggal di sebuah rumah satu lantai di pinggiran Texas. Setelah dia sukses, dia kini tinggal di sebuah rumah mewah seharga 4,5 juta USD. Salah satu pemain basket terbaik abad ini, LeBron James dulunya tidak pernah memiliki sebuah rumah permanen dan sering tidur di sofa. Beyoncé tumbuh di sebuah rumah batu bata dua lantai yang cukup bergaya. Setelah sukses, dia tinggal di sebuah rumah mewah seharga 90 juta USD. Raja Pop ini dulunya tinggal di sebuah rumah sederhana bersama seluruh anggota keluarganya. Setelah dia sukses, dia membangun rumah yang super mewah. Aktor legendaris ini duduknya tinggal di sebuah rumah sederhana. Sekarang dia punya rumah seperti kastil. Angelina Jolie berasal dari keluarga seorang aktor. Meskipun rumah masa kecilnya tidak buruk, tapi sekarang dia punya rumah yang super mewah. Itulah guys, potret perbandingan rumah selebriti dulu dan sekarang. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga bermanfaat and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.